Pemirsa 6 orang WNI dari Singapura yang diduga suspek corona dalam pengawasan Dinkes Natuna. Mereka berada di Tanjung Pinang dan sejauh ini masih dalam tahap observasi. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Singapura meminta bantuan imigrasi Batam untuk mencari ke-6 WNI karena berinteraksi langsung dengan warga Singapura yang terpapar virus corona. Katakanlah kontak, orang Indonesia yang kontak dengan suspek yang ada di Singapura begitu. Sehingga ini harus diwaspadai. Ini harus kita pandang positif karena kerjasama cegah tangkal antara negara Singapura dengan Indonesia sudah sangat baik. Kita tidak perlu mengkarantinakan setahun khusus, namun yang kita lakukan adalah observasi di rumahnya dengan persyaratan mereka tidak boleh keluar rumah. Segala kebutuhan selama sisa masa inkubasi ini, seperti sabun, beras, dan lain sebagainya, biar kami yang menyiapkan, kami yang mensapai.